Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Supyani pada pelatihan khusus Membuat PTK dan publikasinya menjadi buku bidang pendidikan Bapak ibu guru hebat seluruh Indonesia Pada pertemuan kita yang keempat kita kali ini Kita akan membahas bagaimana Menulis hasil penelitian dan pembahasannya Jadi untuk mendapatkan hasil penelitian Kita akan terlebih dahulu yang namanya Melalui aktivitas mengolah dan menaksirkan data Karena hasil dalam penelitian sebuah penelitian itu Pastinya adalah hasil mengolah dari data hasil penelitian Jadi untuk aktivitas mengolah dan menaksirkan data Ada beberapa aktivitas yang kita lakukan Yang pertama yaitu reduksi data Reduksi sama dengan merangkum Berarti kita memilih-milih atau memilah Hal-hal pokok yang akan menjadi fokus kita dalam penelitian Jadi data apa saja yang akan kita ambil Itulah yang kita kelompokkan Misal kalau kita ingin melakukan sebuah PTK Yang seperti punya saya contohnya adalah Penerapan Realistic Mathematic Education Berarti ada untuk meningkatkan hasil belajar Berarti ada data hasil belajar Ada data hasil proses pembelajaran dalam kelas Di siklus satunya, siklus dua dan seterusnya Maka kita pilah-pilah dulu Dari data hasil belajar misalnya Kita apa saja yang menjadi fokus kita Misal kita lihat berapa persen siswa yang mencapai KKM Atau berapa persen siswa yang di atas nilai rata-rata Atau kita melihat dari nilai rata-ratanya Berapa nilai rata-rata pada siklus satu, siklus dua, siklus tiga Atau misalnya berapa nilai tertinggi yang dicapai siswa pada siklus tersebut Begitu juga nilai terendahnya Jadi ada data rata-rata hasil belajar Persentase pencapaian KKM Nilai tertinggi, nilai terendah Atau nilai yang sering muncul Berapa nilai yang sering diperoleh oleh siswa Itulah pada kegiatan mereduksi data Kemudian menyajikan data Setelah data kita pilah-pilah Maka data itu akan kita sajikan dalam bentuk tabel maupun diagram Bisa diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran Baik, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan Setelah data tadi dipilah-pilah, disajikan, kita dekatkan Maka kita bisa menarik kesimpulan Misalnya, dari data hasil belajar Kita lihat rata-rata hasil nilai ulangan harian Misalnya, kita sandingkan siklus satu, siklus dua, siklus tiga Baru kita tarik kesimpulan apakah ada peningkatan hasil belajar Atau kok tidak Jadi seperti itu Dari situlah kita akan bisa memverifikasi apa-apa saja yang bisa kita lakukan Apa saja pencapaian yang sudah kita dapatkan Jadi seperti itu Jadi, mengolah dan menafsirkan data itu ada kegiatan namanya analisa data Jadi, analisa data adalah serangkan kegiatan penelahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data Agar diperoleh nilai, baik itu nilai sosial, akademis maupun ilmiahnya Jadi, analisis data ini kita lakukan sebelum, selama dan setelah Sebelum saat kita masih melihat latar belakang Latar belakang, kenapa kita melakukan PTK ini Kita lihat, kita analisis, kenapa kita lakukan penelahan Karena ada permasalahan Apa permasalahannya, itulah kita analisis Hasil belajar yang mungkin masih rendah Minat belajar yang kurang Itu kan analis Ada analisa yang kita lakukan di sana Jadi, analisa pada saat penelitian Jadi, kita lakukan setelah kita tahu bahwa ini kurang bagus Apa hasil belajarnya kurang maksimal Motivasi belajarnya masih rendah Maka kita lakukan tindakan Di pelaksanaan tindakan ini pun kita tetap menganalisa data Di siklus satunya bagaimana Kondisi siklus duanya bagaimana Itu ada kegiatan analisa Begitu juga setelah Setelah penelaksanaan penelitian ini Untuk menarik kesimpulan secara umum Kita juga harus menganalisa data Jadi, analisis data itu Sebelum, selama dan setelah penelitian kita lakukan Tetap kita adanya analisis data Kemudian, setelah kita ini ada namanya tahapan refleksi Data sudah kita lakukan Hasil sudah kita peroleh Maka kita lihat Sebenarnya dalam setiap siklus Ada kegiatan yang namanya refleksi Apakah pelaksanaan yang sudah kita lakukan Itu pas Sesuai skenario atau belum Apakah hasil yang kita peroleh Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan Itu kita diskusikan dengan teman sejawat kita Observer kita atau kolaborator kita Jadi, seperti itu kita diskusikan Apakah sudah sesuai Kalau belum Berarti ada yang perlu kita perbaiki Ada namanya Perbaikan-perbaikan yang perlu Rekomendasi perbaikan yang perlu kita lakukan Kemudian, kalau misalnya Ada rekomendasi ini Maka kita lakukan Di perencanaan, di siklus selanjutnya Kalau misalnya hasilnya sudah sesuai Berarti kita sudah bisa Menyimpulkan Bahwa penelitian ini sudah Bisa kita tutup Di siklus kedua Misalnya, atau ketiga Jadi, seperti itu Kemudian, langkah-langkah pada refleksi itu Secara garis besar ada tiga Yang pertama kita menganalisis Data hasil observasi Hasil observasi yang dilakukan oleh observer yang kita lihat Bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan Apakah sudah sesuai Apakah bisa meningkatkan motivasi belajar Apakah malah membuat siswa bosan Kita lihat Kita analisis di sana Kemudian menjelaskan tindakan dan dampaknya Apakah yang kita lakukan Misalnya penerapan Matematic education itu punya dampak yang tersendiri Misalnya anak menjadi lebih semangat belajar Atau bahkan sebaliknya Anak mungkin menjadi lebih bosan dan lebih malas Jadi, seperti itu Kemudian Kata selanjutnya itu adalah Membuat usulan perbaikan Untuk pelaksanaan pada siklus selanjutnya Kalau memang dirasa Apa yang kita lakukan Belum sesuai dengan skenario Atau memang belum sesuai dengan Apa yang diharapkan Jadi, seperti itu Jadi, pada umumnya Yang namanya PTK itu adalah Penelitian berulang Ya, ada namanya siklus Setiap siklus sendiri Terdiri dari 4 tahapan Jadi, misalnya kita bahas di siklus 1 Jadi, begitu juga Hasil penelitian Dan pembahasannya Kita uraikan per masing-masing siklus Bagaimana tahapan kita Pelaksanaan kita di tahapan perencanaan Bagaimana pelaksanaan yang kita lakukan Pada tahapan tindakan Bagaimana yang kita lakukan Di tahapan Observasi atau pengamatannya Dan di tahapan refleksi Kita uraikan apa saja Jadi, kalau pada tahap perencanaan Itu ada di situ Kita uraikan Langkah-langkah kita menyelesaikan masalah Apa saja yang kita persiapkan Sebelum memasuki tindakan Misalnya, membuat perangkat pembelajaran Membuat instrumen Untuk lembar observasi Mencari observer Atau mencari pihak-pihak Yang mungkin bisa membantu kita Mengidentifikasi permakanan Itu pada tahap perencanaan Kalau pada tahap tindakan Hal-hal yang kita lakukan Antara lain mencari Cara melaksanakan tindakannya Itu bagaimana Apa peran masing-masing warga sekolah Hambatan-hambatan apa saja Yang kita tuliskan di sana Perubahan perilakunya bagaimana Mungkin yang tadinya Hanya lima orang Yang aktif dalam pembelajaran Mungkin setelah kita buat Realized Mathematic Education Anak menjadi lebih semangat Ada sepuluh orang Sudah terlibat pada siku satu Misalnya Seperti itu Kemudian Di tahap pengamatan Si observer Akan melakukan pengamatan Selain menggunakan lembar observasi Saya sarankan Bapak Ibu Lakukan perekaman Perekaman pada saat Kita melakukan Tindakan di kelas Supaya Saat kita melakukan refleksi Nanti mudah kita tinggal Melihat bukti rekaman tadi Kemudian Refleksi Itu setiap refleksi Jadi Jika masalah belum terselesaikan Atau ada hal-hal Yang masih perlu diperbaiki Maka Bisa kita lanjutkan Rumusan Kita rumuskan Rencana kegiatan Di siklus Kedua Ketiga Dan seterusnya Jadi seperti itu Bapak Ibu ya Itu saja yang bisa saya sampaikan Pada pertemuan kita Yang keempat kali ini Lebih kurang saya mohon maaf Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih